Obaran api yang membakar depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara dan rumah penduduk di sekitar depo berhasil dijinakan tim Damkar menjelang tengah malam. Belasan orang termasuk diantaranya anak-anak tewas, sedangkan puluhan orang terluka bakar. Kepanikan melanda warga saat kebakaran disertai ledakan terjadi pada Jumat malam di depo Pertamina, wilayah Plumpang, Jakarta Utara. Masyarakat berlarian mengelamatkan diri menjauh dari titik lokasi kebakaran. Sementara penduduk Jalan Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan Koja, yang ada di dekat lokasi kebakaran, berkumpul di kantor keluarhan selama proses pemadaman berlangsung. Bau, nyengat, bensin ya, sepanjang Jalan Koramil, Jalan Tanah Merah ini, kita menghibur kepada warga untuk segera mengevakuasi atau keluar dari wilayah. Karena baunya tercium sekali, sampai saat ini mungkin sesak kali ya, nafasnya ya, karena baunya itu. Dan setelah itu terjadi ledakan PRW ya, ledakan gitu. Leladakannya itu cukup keras? Iya, keras. Keras, ledakan keras, kemudian apinya besar gitu. Saya sudah sama PRW suka keseluruhan, ayo keluar, keluar, keluar semua warganya gitu kan. Akhirnya, kita sepakat, itu ledakan banyak warga yang masih melihat jatuhan, termasuk kabel-kabel itu pada jatuh semua, putih-putih semua gitu kan. Baru akhirnya ke kanan-kiri itu meremat api besar semua. Kepala Staff TNI Angkatan Darat beserta Kapolda Metro Jaya meninjau ke lokasi kebakaran, sekaligus memastikan api berhasil dipadamkan sekiranya jam 11 malam setelah petugas pemadam berjibaku selama 2,5 jam, dengan mengerahkan 51 unit mobil damkar dan 255 personel petugas. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kami mewakili seluruh warga besar PT. Pertamina Presero dan juga mewakili Direktur Utama PT. Pertamina Presero, Ibu Ike, meminta maaf atas kejadian yang terjadi di terminal BBM Lumpang, Jakarta pada hari ini. PT. Pertamina Presero berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi warga yang berdampak, dan PT. Pertamina Presero juga menjamin pasokan BBM tidak akan terganggu akibat dari insiden ini. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan PT. Pertamina Patraniaga dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi penyebab dari kejadian ini. Kebakaran terjadi sekiranya hampir sejam setengah 9 malam pada pipa penyalur BBM dari Kilang Balongan ke TBBM Depo Plumpang. Setidaknya 15 orang tewas, serta puluhan warga mengalami luka bakar akibat kejadian ini. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta turut menghanguskan ratusan rumah warga. Selain puluhan orang menderita luka, petugas mengevakuasi belasan korban meninggal dunia. Beginilah proses evakuasi korban dampak kebakaran pipa depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Petugas dibantu warga berjibaku mengangkat satu persatu jenazah di kawasan Rawabadak Selatan. Dari tiga jenazah yang ditemukan, satu diantaranya merupakan anak-anak. Petugas mencatat sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 49 orang menderita luka-luka. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kemungkinan bisa bertambah, tapi saya harapkan tidak ada penambahan lagi karena masih dalam proses pemadaman. Kalau pencarian korban sendiri masih terus dilakukan ya Pak? Masih dilakukan, sambil pemadaman atau pendinginan yang tinggal beberapa titik tadi, kita laksanakan sambil pencarian. Sabtu pagi, petugas kembali menemukan satu jenazah hangus di bangunan warung Kelonton yang ambruk. Jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Sementara satu jasad lain masih dalam pencarian. Sedikitnya ada 13 kantong jenazah yang telah diterima tim forensik rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Untuk membantu proses identifikasi, pihak rumah sakit membuka posko antemortem dan posmortem. Keluarga korban diimbau untuk datang membawa sejumlah data pendukung seperti foto korban selama hidup, DNA keluarga, maupun riwayat pemeriksaan gigi. Di sisi lain, ratusan warga yang rumahnya hangus terbakar terpaksa mengungsi di tenda-tenda penampungan di halaman kantor PMI Jakarta Utara. Mereka yang hanya membawa pakaian melekat di badan, tidur dengan alas seadanya di pengungsian. Sebelum meledak, gasnya sudah sampai lingkungan itu sudah banyak banget, gasnya bau gas, iya. Terus langsung kemana apa ketika itu? Nah itu saya langsung nyelamatin diri aja sama keluarga. Ini juga masih sekolah di sini, habis teragam buku, habis semua. Selain bantuan pakaian, para pengungsi berharap adanya bantuan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka. Tim Liputan melaporkan. Pemeriksa penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang menelan 17 korban jiwa masih dalam penyelidikan polisi. Warga yang terdampak kebakaran kini mengungsi ke sejumlah tempat. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Agisa Febila di sekitar depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, serta Mehdi Hairi yang ada di RS Sepori Kramacati. Terlebih dahulu kita menuju Agisa. Agisa bagaimana kondisi terkini di sana pasca kebakaran? Ya saat ini proses pencarian dan evakuasi para korban masih terus dilakukan oleh sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan juga para relawan di tempat kejadian perkara, tepatnya di permukiman warga yang terdampak dari ledakan depo kilang minyak Pertamina malam tadi. Dan juga memang sebelum area ini disterilisasikan, tadi warga juga ikut mencari. Anggota keluarganya masih hilang ataupun menyelamatkan surat-surat berharga yang masih bisa diselamatkan oleh para warga. Dan memang pagi tadi juga kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ada dua jenazah yang kembali ditemukan di dalam bangunan, di bawah puing-puing bangunan bekas kebakaran ini dan langsung dievakuasi yang selanjutnya dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramaciyati. Selain itu juga memang kami belum mendapatkan penjelasan mengenai penyebab ledakan dari depo kilang minyak ini. Namun yang bisa kami berikan informasi saat ini adalah ada 12 RT dari 2 RW yang terdampak dan ada sekitar 360 jiwa yang saat ini sudah mengungsi di kantor Palang Merah Indonesia Jakarta Utara dan juga di POSKO ataupun tenda darurat yang didirikan di sekitar area tempat kebakaran saat ini saya melaporkan. Selain itu memang banyak juga tenda-tenda darurat dari Polri maupun TNI yang didirikan untuk para warga yang mengungsi agar warga masih bisa mendapatkan tempat istirahat yang layak dan juga nyaman. Selain itu memang pagi tadi ini banyak sekali masyarakat yang datang bukan untuk melakukan pertolongan melainkan untuk menonton ataupun melihat di area kebakaran saja. Sementara demikian laporan saya selanjutnya akan ada rekan saya Mehdi Hairi dari Rumah Sakit Polri. Silahkan Mehdi. Agisah Sela dan juga pemirsa sejak pagi tadi menurut pantauan kami, kami dapat melihat disini ada sejumlah keluarga korban yang sudah mulai berdatangan untuk bisa melihat sekaligus mencari anggota keluarga mereka yang hilang dari kebakaran semalam. Dan memang untuk saat ini pihak dari keluarga pun masih terus menunggu untuk melaporkan data-data yang mereka miliki untuk nantinya dilaporkan kepada pihak dari POSKO anti-mortem. Nah untuk saat ini Anda dapat lihat di belakang saya disini terdapat ada polis lain atau garis polisi yang sengaja dipasang oleh pihak petugas. Ini dilakukan untuk tadi kami sudah berbincang dengan pihak petugas ini katanya untuk membatasi karena memang area dari anti-mortem ini adalah area khusus privat dari keluarga. Nah sampai saat ini total ada 15 jenazah yang sudah dibawa menuju ke RS Polri. 13 jenazah dibawa diantaranya pada pukul 2 sampai 3 dini hari tadi. Sementara 2 jenazah lainnya dibawa pada pukul 6 dan juga pukul 8 pagi. Nah pihak RS Polri sendiri membuka 2 POSKO disini. Di antara POSKO anti-mortem dan juga POSKO post-mortem. Sementara demikian kembali kepada Anda Sela. Ya terima kasih untuk laporannya Mehdi dan sebelumnya ada Agisa yang melaporkan dari TKP. Selamat kembali bertugas.